Hai teman-teman kali ini kita akan mengenal mengenai konfigurasi database dan mengenai dividensi untuk menambah untuk mengkonfigurasi database kita tinggal buka file.plp dan disini kita bisa mengedit DB connection-nya dbhost dan nama database-nya username database-nya dan juga password disini kita akan menggunakan nama admin jadi dia masih menggunakan local file host kemudian nama database-nya username dan nama admin-nya yaitu root dan juga password-nya saya akan menyesuaikan jadi disini kita buat database baru yaitu database bergawai kemudian kita isikan disini dibuat database-nya nama database-nya nah tentang sekarang mengenai depredensi nyasa iram berkembangnya lara file banyak library yang dikembangkan oleh pihak ketiga untuk menambah kemampuan lara file ini seperti membuat pdf, membuat barcode, export excel dan sebagainya dan library tersebut sangat membantu kita nah dengan menggunakan komposer kita tidak perlu download dari website membuatnya kita bisa menginstall paket library yang lara file kita tinggal lagi ke common form lalu kita arahkan ke folder project yang akan kita install depredensinya kemudian kita bisa mengatakan script komposer kemudian nama library-nya nah setelah itu pastikan juga terkoneksi internet ya saat menginstall library ini setelah proses install library selesai biasanya kita harus mendaftarkan service provider dari paket library kita bisa mendaftarkannya pada file config.app kita bisa mengisikan service provider di pdf kita bisa mengisikan service providernya di bagian providers nah di bagian ini kita bisa mengisikan genis providersnya dan kita juga mendapatkan alias kelas pada mendaftarkan alias kelas pada file apapun PHP dan pada bagian alias nah disini selanjutnya kita akan belajar mengenai fitur yang ada di Laravel di video berikutnya terima kasih